Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kita yaitu Fikri guys So disini beliau ya kan Menulis judul seperti masuk ke masa depan Kok bisa gitu kan Dibuat bingung oleh perbedaan ini Kultur shock in Malaysia Hashtag satu So saya penasaran sekali guys Kenapa Fikri sampai mengatakan Seperti masuk ke masa depan Kenapa Fikri mengatakan seperti itu gitu kan Dan dia juga bingung dengan perbedaan ini Perbedaan apa yang akan dibahas oleh Fikri So jom saya sudah penasaran guys Apa yang akan disampaikan oleh Fikri ini Jangan lupa untuk subscribe dulu guys Ke channel Fikri Sebelum menonton video ini lebih lanjut Jom kita tengok videonya Let's go Oke Amazing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun bersama saya Fikri Halo guys Bagaimana kabar kalian Bagus backgroundnya Semoga selalu baik diri saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan Amin Serta segala penyakit Amin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang terlalu berikan Mari kita selamat Oke guys Sekali ini saya akan memberikan Satu lagi pengalaman saya Biasa dibilang Culture shock ya Jadi Ada beberapa sebenarnya culture shock Yang saya alami Tapi mungkin ini Khusus untuk yang satu ini Agak lebih panjang Khusus untuk yang satu ini Mungkin satu video dulu guys Jadi saya mengurutkan culture shock ini secara Berurutan Dari awal pertama kali saya Menjejakan kaki ke Malaysia Jadi saat itu kita baru pertama kali sampai Di Malaysia Tapi kita masih ada di dalam pesawat terbang Belum turun lagi Nah di saat itu Aku dan Anton itu Mengalami kejadian yang Cukup pelik ya Cukup Unik juga bisa bilang seperti itu Jadi jam di handphone aku Itu sudah menunjukkan 18.30 Setengah Tujuh Tapi di jam Anton Jam 17.30 Jadi Gak tau ini guys Anton dia pakai iPhone Pakai iPhone Oke Jadi ada perbedaan satu jam Ini membuat kami sempat bingung ya Bang ini Yang ngaco Jam aku atau jam kamu gitu ya Yang ngaco Ini yang error ini Punya aku atau punya kamu gitu Kita sih menyadari ya guys Bahwa Malahnya di Indonesia itu Berbeda satu jam Harusnya Jam aku sama jam Anton juga sama kan Harusnya sama gitu Tapi kita tidak sempat bahas itu Langsung pada hari itu Sampai beberapa hari kemudian Itu saya Cek Whatsapp Di handphone saya Jadi saya tau persis guys Saya tau persis Waktu di Indonesia itu Saya berangkat jam berapa Saya naik bus jam berapa Itu saya tau persis Karena saya Hubungi istri Misalkan Umi udah berangkat Abi udah berangkat ya gitu Saya tau jam Itu adalah jam Misalkan setengah delapan Misalkan Di Indonesia itu Setengah delapan Nah Anehnya ketika saya Lihat Whatsapp Di Malaysia pada saat itu Itu berubah Yang tadinya jam setengah delapan Berubah menjadi Jam setengah sembilan guys 8.30 Terus ketika saya naik bus Waktu di Indonesia itu Saya lihat persis Jamnya itu Jam 10 pagi Nah ketika saya di Malaysia Kok jadi jam sebelas gitu Ini saya makin bingung guys Ini apa maksudnya Ini kenapa jadi gini ya Terus setelah itu Saya mempelajari kan Saya mempelajari gitu Waktu subuhnya Waktu zuhurnya gitu kan Waktu asarnya Maghribnya Dan isyanya Seperti apa gitu Ternyata memang Kalau misalkan kita Tidak merubah jam Indonesia pun Sebenarnya guys ya Suasananya sama guys Subuhnya Subuh Indonesia ya segini Suasananya seperti ini gitu Gelap terangnya sama gitu Asarnya seperti ini Zuhurnya seperti ini Kecuali memang di Maghribnya Kalau gak salah Maghribnya memang Di Malaysia itu Dia jam 8 Atau mungkin jam 7 Di Indonesia Itu baru gelap Baru gelap guys Disana itu Tapi di lain hari Itu saya lihat Jam Setengah 8 Atau di Indonesia Itu jam setengah 7 Itu baru gelap Disana juga Jadi mungkin Karang lebih sama lah Sebenarnya Waktu Maghrib Seperti Isha segala macamnya Sama kurang lebih Mungkin disana Agak-agak lebih panjang sedikit Pada saat itu Itu di Semenanjung Harusnya kan sama Dengan waktu Indonesia Barat kan Iya kan Harusnya sama dong Di daerah Sumatra gitu kan Sama harusnya kan Nah Ternyata setelah Saya searching Saya googling Ternyata memang Dahulu tuh sama guys Malaysia itu sama Cuman di pada tahun 1981 Kalau gak salah Terjadi penyama rataan Atau persamaan jam Untuk menyamakan Dengan jam Di Borneo Jadi Satu Malaysia ini Sama Kalau gak salah GMT plus 8 Nah kalau di Indonesia kan ada Waktu Indonesia bagian Barat Waktu Indonesia bagian Timur Itu kan Itu banyak di Indonesia kan Nah di mereka tuh gak Di Malaysia itu Sama semua Oke Alasan lain Di balik Dimajukannya satu jam ini Juga ada alasan-alasan Terkait ekonomi juga guys Singapura juga Ikut ya Ikut maju satu jam juga Untuk memudahkan Kerjasama ekonomi Antara kedua negara Malaysia dan Singapura Oke Dan memang Kalau saya lihat lagi guys Di email Di email itu Saya sudah Saya dapat Itu kan Apa Pemberitahuan gitu Nah seperti ini Ini berangkat dari Jakarta Atau CGK Atau CGK Itu Pukul 14.50 Tapi di bawahnya disini 18.05 Kuala Lumpur Nah disini Ada tulisan 2 jam 15 menit Seharusnya Kalau 2 jam 15 menit Itu harusnya kan 17.05 17.05 Oh iya sih Itu kenapa disini 18.05 Itu pikirannya itu Jadi Ternyata Mungkin seperti itu ya Ternyata memang Mengikut jam sana Itu adalah Waktu di Kuala Lumpur Waktu di Malaysia Oke Gigi Bukan perjalanannya yang panjang ya Bukan 3 jam gitu Kan ini harusnya Kalau di Kita lihat kan Ini 3 jam Ya benar-benar Pendek gitu Kayak 2 jam gitu Padahal Memang 2 jam Tapi di Malaysia itu Otomatis berubah Ketika Sampai Harusnya di Indonesia Jam 17 Di Malaysia Berubah langsung Jadi 18 Oke Memang Kayaknya khusus untuk Iphone Itu kayaknya Dia enggak otomatis Ikutin Zona waktunya Di Malaysia Kayaknya enggak Sebab teman saya juga Di Sirusdi Dia Mengikuti zona waktu Di Malaysia Tapi ketika di Indonesia Dia enggak otomatis Berubah Karena waktunya Enggak otomatis berubah Kayaknya untuk Iphone memang Harus disetting lagi Harus disetting manual Enggak otomatis Seperti di HP saya Yang Android Yang biasa Unik juga sih Unik juga Tapi memang Kalau belum tahu Kita Agak sedikit aneh Tapi kalau misalkan Kita cari tahu Kita lebih dalam lagi Ternyata di dalamnya Ada sesuatu Ilmu Ada sesuatu Ada sebuah rahasia Ada sebuah Sejarah Mungkin bisa aja Saya sekilas Mungkin tidak menghiraukan Hal ini Oke Cuma beda satu jam Di sini Jam 17 Indonesia Jam 16 Oke guys Saya harap Jadi sebuah informasi Yang berguna Jadi Saya dulu Sebelum ke Malaysia Saya taunya Malaysia Indonesia Bedanya satu jam Ternyata memang Berbedaan satu jam ini Karena Malaysia Mempercepat Satu jam Semulanya Sebenarnya sama dengan Indonesia aja Tapi Akhirnya pada 1982 Mereka Menyamakan Zona waktu mereka Menyeragamkan Zona waktu mereka Dengan di Borneo Jadilah Oke Malaysia Timur Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf Jika ada salah kata Dan sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Oke Sudah selesai videonya So itulah tadi ya Video dari Abang Fikri Dan Ya Sangat-sangat Bagus sekali Yang disampaikan oleh Abang Fikri ini Berkenaan dengan Masa ataupun Waktu ya Yang ada di Malaysia Jadi Ya kaget juga sih Kenapa Istilahnya Mungkin HPnya Fikri ini Canggih banget gitu Jadi langsung Otomatis Sedangkan HPnya Anton iPhone ya kan iPhone kan Harusnya canggih gitu guys Tapi ya karena Biasanya Belum disetting Untuk Automatic jamnya Jadi kalau Automatic jamnya Dia akan mengikuti Biasanya seperti itu sih So Ya Ini baru ke Malaysia Kalau saya dulu di Arab 5 jam loh guys Asli Dan itu bulan puasa Bener gak sih 5 jam Ya 5 jam Kayaknya Bener-bener Jadi Saya puasa itu dari Indonesia Dan Saya sampai sana guys Itu masih jam 5 Sedangkan maghribnya itu Jam 7 So Saya langsung Buka aja disana Ngikutin waktu Yang ada di Indonesia Tapi disitu Ya udahlah Gak apa-apa Saya bayar hutang Satu lah Kalau memang Gak bisa Tapi memang Bener sih Kalau kita Istilahnya puasa Dan Indonesia Sampai sana Belum maghrib Jangan buka dulu Nunggu maghribnya Disana Baru kita buka Kayaknya seperti itu Jadi Waktu itu Saya juga Mengalami hal yang sama Jadi ketika Ke Arab Saudi Itu pertama kali Saya juga Shock banget Jadi Disana itu Kayak Eh Bukannya udah malem Tapi masih siang Dan disana itu Juga Adhan maghrib Disana masih agak terang Jadi masih terang Seperti itu Banyak kan Video-video Di Masjidil Haram Adhan maghrib Saja Kita bisa lihat Langit masih terang Seperti itu Dan itu Beda sama di Indonesia Kalau di Indonesia Adhan maghrib Itu udah gelap Nah disitu Jadi kita juga mengalami Wow beda banget sih Tapi kalau untuk Subuhnya sama Cuman di maghrib Aja sih yang beda Oke itu saja Video kali ini Terima kasih sudah Tengok video ini Sampai selesai Dan Jangan siasakan Waktu guys Karena waktu Akan terus berjalan Dan ketika Waktu itu sudah Berada di belakang kita Menjadi Memori Maka Memori itu Akan ada dalam Fikiran kita Kalau memorinya indah Maka kita akan bahagia Kalau memorinya Buruk Maka kita akan Menyesal selama-lamanya Jadi Pergunakan waktu Karena Jadi Pergunakan waktu Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita Tidak termasuk Orang-orang yang merugi Terima kasih Dari video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk Di like Share Comment Dan subscribe Channel Abang Fikri Dan juga Saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya